Coba kita lihat, akankah KPK berubah atau mengubah komposisi menegakkan aturan supaya tidak ada lagi pelanggaran hukum, suap dan sejenisnya. Ayo, gimana nih para gemuevan, jangankan ada penegasan pada kasus ini. Nek diperhatikan saja, tidak oleh Prabowo. Enaknya gimana? Ini dia, info terkini mitia. Sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperisa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Baru Pilpres kali ini lho, pendukung Capres yang hasil quick count-nya tinggi. Tapi bukannya seneng, eh malah bila diledek-ledek soal program kerja Capresnya malah emosi, marah, walaknya ngalain bok galak. Mestinya kan mereka bersyukur, seneng lho, bahagia, naik komentar di kolom bawah ya gak usah miso-miso. Lah kok yang terjadi tidak begitu. Mereka sering ngegas, bilang kami ini nyinyir, memfitnah, tidak menerima kenyataan, dan sebagainya. Cek saja, nyinyirnya yang gimana. Pernah lho, di ini dia nyebut bila menangnya Prabowo Gibran disebabkan ada duit triliunan dibagi. Atau fitnahnya disebut curang di mana-mana. Atau kami bilang suara Pak Gajar sama Prof Mapot yang paling besar. Cek saja, mana ada ini dia sebut kayak gitu. Jadi pendukung yang menang, kok isinya emosi melulu. Sementara kami tetap santai, tetap ngonten, tetap produktif menyampaikan apa yang mesti disuarakan. Lho, para pendukung itu kan gak kehilangan apa-apa tau. Ada apa sih jika ada konten yang mengkritik mereka? Malah pada emosian gitu. Anehnya lagi, kritik yang disuarakan itu jelas. Bukan kritikan ngawur, ngasal, gak berdasar. Misalnya nih ya, coba soal penegakan hukum di Indonesia. Usai pelanggaran etik di MK dan KPU. Eh lah kok sekarang ini, sekarang Dewan Pengawas KPK ikut-ikutan menyidangkan kasus pungli. Lah kok hukumannya mau permintaan maaf. Ingat lho, kasusnya pungli alias pungutan liar. Nek bahasa lawasnya ya, mel, tarian-tarian, setoran dan sejenisnya. Bagaimana bisa KPK sebuah lembaga besar pemberantas korupsi. Kok bisa-bisanya ya korupsi tumbuh subur di situ. Begitu sudah ketahuan, bila para pegawainya melakukan pungutan. Eh lah kok penak banget, hukumannya cuma minta maaf. Enggak habis pikir aku, mengapa Dewan Pengawas yang menyidangkan kasus ini menganggapnya terjadi pelanggaran etik. Lawong narik duit dari orang yang ditahan KPK, bisa-bisanya disebut enggak sesuai dengan etika pegawai KPK. Ada duit di situ kok, penak wai disebut etik. Kan bukannya mereka kayak preman buai toh, sembarangan minta duit orang lalu dibagikan buat para pegawainya. Sudah tahu toh jumlahnya, enggak main-main lho, sampai 78 orang. Meski kata Pak Tumpak atau Rangan, seringannya hukuman disebabkan para pegawai KPK itu sekarang statusnya ASN. Malah keterangan ini bikin aku kaget lho, apa iya ASN nek narii duit hanya dihukum permintaan maaf. Apa bedanya KPK sama institusi lain kalau begini? Lembaga pemberantasan korupsi itu hukumannya minta maaf. Kaya rio, wah itu Pak, kaya lebaran, sepura nih, yowes, bar kui bar. Duh, penaknya gampangnya. Lawong pelakunya saja ada 78. Lalu duit yang ditarik jumlahnya dari 6 juta sampai 70 juta per bulan. Buat apa duitnya? Buat nyediain fasilitas koruptor-koruptor yang ditahan itu? Tidak tahu juga tuh, bila sebulan bayar 6 juta itu masukin apa? HP atau laptop mungkin? Yang 10 juta mungkin masukin TV. Yuk yang 15 juta, apa masukin kulkas barang? Yuk yang ngasih 70 juta tiap bulan. Yang dimasukkan ke sel, apa ya? Masukin mobil mewah, apartemen, atau LC. Orang-orang kaya kami ini kan ya jadi mikir loh. Orang ditahan saja bisa nyua bebas dan harga bayaran per bulan dibanding cicilan rakyat untuk nyukupi kebutuhannya. Bisa gedean suat, tahanan KPK. Wes gitu hukumannya, cuma minta maaf langsung. Kata Pak Tumpak, ini sudah masuk kategori hukuman berat pula. Lah itu nggak dikasih hukuman minta maaf, ntar lebaran kan juga bakal maaf-maafan tau Pak Tumpak. Ini loh yang dikeluhkan rakyat kita. Nek PNS ketahuan ngelanggar, hukumannya ringan. Tapi rakyat nyolong pitik. Harganya itu loh paling mahal ini 300 ribu. Wes jago gede. Bisa bikin malu keluarga. Jek dikebuki sih sana. Nerima suap kok bisa-bisanya dianggap sebagai melanggar etik. Apa sih masalahnya nggak dihukum dengan fonis berat? Oke lah, misalnya mereka ASN. Tapi nek terima duit 70 juta tiap bulan dikenai sanksi minta maaf. Gimana mau bener ini negara? Yang kayak gini nih, bisa merusak mentalitas rakyat, mentalitas bangsa. Sayangnya, kasus ini rame jelang coblosan. Makanya banyak yang nggak merhatiin. Komisi 3 DPR RI, pemerintah, dan KPK harus duduk bersama. Bila perlu, ajak perguruan tinggi, pemerhati, juga kalangan LSM untuk membenahi. Supaya di masa mendatang, hal cerupa tidak terjadi lagi. Suap itu bagian dari korupsi. Wong beberapa pejabat, kena tangkap KPK, juga disebut sebagai korupsi. Kenapa komisioner KPK tidak memproses serius para pelaku pungli ini? Bila KPK menghukum pegawainya sendiri nggak serius serta komitmennya terlihat, maka masa depan hukum bangsa jadi tawa nggak karuan. Nek, misalnya polisi, kejaksaan, atau pegawai kehakiman meniru hal yang sama. Jok, bagaimana? Mereka ini pernah nggak hukum lho. Juga punya kewenangan menahan pelaku kejahatan. Apakah PK bila tahu ada suap di kejaksaan, di kepolisian, serta kehakiman mau diam saja? Jok, para pelaku minta maaf gitu. Lalu kasus dianggap selesai, ditutup. Pak, tumpah kok ya nggak nyebut ya. Nasib uang yang pasti sudah habis itu. Dikembalikan, apa dianggap? Wes entek. Penak banget ya. Wes nerimau gaji bulanan, sok narik duit dari para koruptor, njok nek konangan, hanya meminta maaf doang. Terus rakyat ketil kayak kita ini sokong piye. Jika dikaitkan dengan pilpres, apakah Prabowo Gibran siap membenahi? Termasuk sanggup mengurangi kasus korupsi secara signifikan. Kapan sih Pak Prabowo bicara intens soal kasus korupsi? Malah kunci memberantas korupsi, menurut Prabowo yang menaikkan gaji semua aparat, penegak hukum, guru, TNI, Polri, dan lainnya. Belum berganti pemerintahan saja kejadian begini tidak diperhatikan atau mengusik keadilan kita. Coba kita lihat, akankah KPK berubah atau mengubah komposisi, menegakkan aturan, supaya tidak ada lagi pelanggaran hukum, suap, dan sejenisnya. Ayo, gimana nih para gemuevan? Jangan, jangankan ada penegasan pada kasus ini. Nek, diperhatikan saja. Tidak oleh Prabowo. Enaknya gimana? Tolong jawab dong di kolom komentar, biar aku ngerti sikap kalian bagaimana. Demikian info terkini video. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, Info Terkini Video selanjutnya. Salam cerdas. Ini Dia, Info Terkini Video. Terima kasih telah menonton!